Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Kak Ulamuda Ada Genus, ada Julio di Sunset Trip Senang-senang terus di Prambu Selamat sore Genus Kita balik lagi Oh iya ini baru kita opening ya Iya Halo Kak Ulamuda Coba dong disapa Kak Ulamuda Dengan sembilan bahasa kota-kota radio Prambu Apakah rebah Makassar Apa kabarnya bro Jakarta Selatan Pie kabare Jawa Jogja, Semarang, Surabaya Jawa Barat Pie kabare Jawa Barat, bahasa Sunda dong Oh Sunda, kumaha Damang Bahasa Batak Halo Pak Susah banget Gak ada apa Kenapa gue tiba-tiba disuruh multibahasa kayak begini Gak apa Pak Iseng aja Supaya pendengar kita juga semakin luas By the way Kapan terakhir lo parkir yang harganya mahal banget Julio Gue pernah parkir di apartemen Eda 100 ribu Gara-gara dari jam pagi sampe jam 10 maleman gitu Kalau 100 ribu tuh berarti 20 jam Oh hampir 20 jam Ih lama banget ngapain aja Main tenis Abis main tenis kita main board game Ampe semalam itu Semalam itu main board game Itu kan hari Selasa lo gak siaran? Enggak Karena waktu itu gue siaran pagi Oh Gitu dan pagi aja udah tepi Jadi yaudah gue free like a birdie Gue pernah ya termahal Julio Parkir Sebenernya vale sih Tapi gue juga ampe shock Karena kan biasanya semahal-mahalnya vale Ya paling 100 ribu Itu adalah bayaran untuk jiwa-jiwa yang malas mencari parkir kan Cuma gue seshock itu Gue pernah parkir di salah satu hotel Karena gue mau makan di restorannya Iya 250 ribu Julio Kenapa mahal begitu? Nggak tau Gue kayak pas mau bayar Astagfirullahaladzim Kok harga vale ini lebih mahal daripada patungan dinner gue? Tapi lo 250 ribu ya Itu tidak akan semahal orang bayar parkir 50 juta di Ngurah Rai Astagfirullahaladzim 50 juta Bisa beli tiket bisnis kelas itu? Nah itu Jadi ada mobil HRV Itu keparkir di bandara selama setahun genus Pemiliknya mereka belum ditemukan Cuma yang jelas kalau diakumulasi Tarif parkir itu HRV 50 juta Ini di Bali kejadiannya keolah muda Igusti Ngurah Rai Masih dicari sama kepolisian juga Kira-kira ini mobil sape Gue tuh takutnya ini adalah mobil sewaan tau gak? Kan banyak itu orang yang ke Bali Nyewa mobil Ketemu di bandara Pulangin di bandara Tapi ya ini yaudah ditinggal aja gitu sama dia Gak diselesain lah paymentnya atau apa Iya kayak main kabur gitu aja ya Iya Duh kalau muda jangan jahat-jahat lah Kalau muda gak boleh kayak gini tau Kasian Masa yang punya renta lo cuman Bener Cuman kan ini masih spekulasi kita Oh iya bener Belum tentu juga emang itu yang terjadi Iya juga ya Di sana Mungkin kawan muda juga bisa sharing-sharing ya Sharing dong Bayar parkir termahal Yang hampir bikin lo kayak Astagfirullah gitu Oke langsung macam kait Perambur Selesai ke sunset trip Dan bisa telpon 728-00438 Senang-senang terus di Perambur Ada Genus dan Julio Masih ngomongin soal tarif parkir yang mahal banget Tapi mungkin kalau misalkan parkir di gedung Lo udah tau durasinya Berapa lama segala macem gitu ya Nah itu dia Gue tuh pernah sesyok itu Kenapa Pernah di tahun Pokoknya sebelum-sebelum pandemi lah Kan masih nih kayak nongkrong di bar Parkir di daerah Senopati Gunawarman SCBD Gue cuman parkir di pinggir jalan Julio Tiba-tiba pas gue mundur ada tukang parkiran nyegat Dia minta gocap 50 ribu Itu juga pernah temen gue sampai mau berantem Kayak gue parkir sendiri Iya Gue gak markirin Eh lu gak markirin Pas gue mau keluar juga Lu tiba-tiba nongol Tiba-tiba nodong 50 ribu Dan gue gak tau ya Kalau udah tengah malam on the way pagi gitu Tukang parkirnya serem-serem galak-galak banget Kan gue jadi gak berani Iya juga ya 50 ribu coy Gak wajar sih Tapi jahat banget 20 pasti make sense deh di gue Kayak oh yaudah oke sorry Mas gue kayak kan lo mau dapet uang banyak kan Dengan 50 ribu itu kan Gue tau Ya lu kerja dong Tapi itu kan Lu tanah juga bukan tanah lu Cuma tiba-tiba lu minta uang Orang uang buat apa Dan gue yakin lu juga gak jagain anyway Dari tadi juga pasti lu makan Lu nongkrong sama temen-temen lu ya kan Iya aduh Sudah ada Eric on the phone Kita mau nanya soal tarif parkir Yang membuat dia tercengang Halo Eric Halo Eric Jadi kapan terakhir lu kaget Pas mau bayar parkir Berapa biayanya Waktu itu gue pernah nih Kayak cuman stop bentar sebenernya Ke mini market kan Gue tunggu di mobil nih Terus Nokap gue turun Nokap gue turun Gue tunggu parkir kayak 5-10 menit Gue doang Iya Biasa ada yang nongol Yoi Goib goib Tukang parkir goib Tukang nongol Pas gue bayar Ya udah gue kira Kan gue di dalam mobil ini kan Kasih aja 2.000 lah 2.000 Wah geleng-geleng Oh gak mau Geleng-geleng lagi Masih gak mau Ya lu tinggal aja geleng-geleng mulu Dia mungkin lah emang sakit kali Atau dia geleng-geleng lo bales aja ngangguk-ngangguk Geleng-geleng-geleng Geleng-geleng-geleng Akhirnya pas udah 4.000 kan Dia masih geleng-geleng lagi kan Terus akhirnya ya oke Ya lah Jadi 9.000 kan Baru dia ngangguk-ngangguk Lumayan nyengir-nyengir Akhirnya gue dikasih jalan 9.000 Cuman untuk 5 menit Di mini market Si mahal Daerah mana bro 1 menit lo 2.000 Hampir 2.000 itu Iya makanya di daerah-daerah Jakarta Barat Deket-deket rumah gue gitu Dih Aneh banget deh Biasanya Mungkin Apa Sebenernya ini antara Beneran tukang parkir Atau Orang-orang yang itu ya Yang suka megang daerah gitu Jatuhnya tukang palak Iya preman-preman Yang megang Parkiran gitu coy Yaudah Ntar kalau ketemu lagi Degetuin lu bilang aja Lu gue laporin Julio lu gitu Wih deh Sebut nama Julio 3 kali Niscaya dia gak kenal Siapa itu Julio Sebiar lu dipatahin Jeprat Aku bisa menghabiskan Kepala ikan Sendirian Kalau dateng ke restoran Padang Gue mah Padang telur dadar sih Gue Ih dadar yang tebel banget itu Iya Tapi emang selalu appetizing banget sih Itu tuh adalah makanan wajib gue Tiap ke restoran Padang Restoran Padang manapun Gue pasti yang pertama adalah Ada telur dadar Gue pasti gitu Tapi kan telur Lu tau gak sih kenapa telur dadar itu berwarna orange Karena Dia omega 3 kan Bukan dia telur bebek Oh lor bebek Lor bebek bro Satu lor bebek Dua Omega 3 Bisa stop gak Bukan Julio Dia itu biasanya Dicampur sama cabai giling Padang gitu dikit Biar warnanya Cagil pak Semua bener-bener disingkat sama anak ini Iya Jadi biar dia lebih orange Lebih appetizing Pake telur bebek Jadi lebih gurih Terus kayaknya ada yang ditambah tepung Jadi dia tuh jadi tebel Membang gitu Kan kayak Fuyung Hai Terakhir kalo masih pucing ditambahin pewarna Dikasih one tag bet Apa Selain telur padang apa lagi? Gue telur doang Ginnus Gue udah udah gak ada lagi gue Masa? Telur doang Kalo makan ayam pop Ayam bakar Ayam bakar padang tuh enak banget tau Gue tuh kalo ke padang cuman nasi Telur sama kerupuk kulit Udah itu doang Kerupuk kulit dikuahin Jange Gue kalo ada ati ampla ya pake ati ampla Kalo gak ya gak apa-apa gitu Lucunya Lucunya kalo muda Ada pabrik rendang Akan dibangun Tapi bukan di Indonesia Ini pabrik rendang yang besar sekali Dimana kalo gak di Indonesia? Tidak Jangan kemana-mana We'll be back after this one Listen to the bat Hah listen to the bat Dat 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 Gitu paling bunyinya ya Bab 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 Kembali lagi di cerita soal pabrik rendang Kak Ulamuda Iya lu bilang pabrik rendangnya besar tapi Gak di Indonesia dimana Iya mungkin karena kalo orang Indonesia ya Iya kan semuanya terbiasa dengan industri-industri rendang rumahan Bahkan yang OG tuh masih bikinnya pake kayu bakar Gue bahkan di Hagenus gue tidak pernah melihat merek rendang Indonesia gitu Rendang pabrikan di Indonesia gak pernah gue liat rendang pabrikan Ih ada tau Apa? Masa gak ada sih? Rendang pabrikan gak ada genus Adanya biasanya home cook-home cook dijual-jualin ya? Iya yang kayak mass production gitu Misalkan rendang ABC gak ada Pabrik rendang terbesar di Eropa Di Eropa? Akan dibangun di Bulgaria negeri wool Katanya, katanya Semuanya negeri wool padahal Australia Eh lu ngapain sih? Lu ngapain ngedance person? Nari, nari Jadi kaulah muda Kabar mengembirakan Betul, baru saja dibagikan oleh duta besar RI di Bulgaria Albania dan juga Macedonia Utara Iwan Bogananta Oke Jadi katanya Gila gak nama negaranya, gak nama dubestnya susah semua Iya aslik Dia baru aja ngecek area pabrik rendang terbesar di Eropa Dijelasin tuh lewat Instagramnya Ada di Botevgrad Botevgrad Ia merencanakan nantinya akan menjangkau pasar hingga timur tengah Jadi ceritanya, ini adalah salah satu program Spice Up The World dari Indonesia Demi mempopulerkan rempah-rempah Indonesia Yang pasti bermanfaat untuk pelaku usaha kuliner tanah air Gue yakin ya, rendang itu adalah makanan yang siapapun mencoba Tidak akan say no gitu sama rendang Rendang tuh never fail Unless dagingnya keras ya Tapi gue jarang ngapain rendang daging keras Ya buktinya rendang itu sempat menjadi makanan nomor satu terlezat di dunia Itu kan berarti udah sebuah pengakuan dan validasi internasional Even sekarang juga kayaknya walaupun udah gak nomor satu tapi kayak masih nomor dua, tiga gitu loh Geh Masih enak banget yang kayak kita juga kayaknya sempat omongin gitu Rendang itu pasti ya untuk orang-orang Indonesia yang akan traveling lama Paling safe bawa rendang karena rendang itu paling awet Lo gak lo kulkasin aja jadi bisa sebulan lebih tahan Iya betul Kalo lo kulkasin lo freezerin bisa setahun coy Udah gitu ntar kalo udah itu abis dagingnya kan makanya kayak kentang-kentang baby potato-nya sama bumbunya Ya Allah Udah ampe sisaan leres-eresan di tupperware terakhir itu bisa lo oseng pake nasi Rendang terenak yang pernah gue coba ya Rendang bikinan mama nita Mama nita itu adalah mamanya Fefe Rendangnya enak banget Dia biasa bikin rendang pake rempeye Jadi ada rendang ada rempeye Oh makannya kan Rempeye nya gak dimasukin rendang Iya gak jadi kayak Melempem gak tuh kak Iya betul Enak Aduh Genus enak banget Saya seorang padang Enggak Pepe Batak Oh Eh ya gak apa-apa karena memang pasti Sumatera tuh punya rendangnya masing-masing Oh iya ya Biasanya rendang medan itu lebih tajam dan berempah daripada rendang padang Oh iya tapi iya rasanya beda Iya kan Enak banget Rendang padang tuh somehow memang berempah Tapi kayak masih bisa kita temukan di restoran-restoran padang autentik di Jakarta gitu Iya bener Cuma kalo Waduh rendang tuh enak banget kayak ulang muda Aduh nyaman bro Habis ini kita mau in games Julio Apa lagi tentang rendang? Menyebutkan makanan yang ada di negara Negara yang akan disebutkan oleh Gisel Oke Gue siap Masih di sunset trip Ada Julada Genus Betul dan sekarang adalah waktunya kita bermain games Menebak makanan khas-has dari negara Kayaknya gue gak jago deh Gue ya lo jago lah lu chef Gak ada alasan lo gak jago Yang gak ngaruh coy Gue gak tau walaupun gue bisa masak Gue gak tau makanan khas Ukrania apa Gue tau Apa? Enggak nanti Tunggu Gisel tanya Oh gimana sih? Coba kasih tau Gisel Cara mainnya gimana Sebutin bergiliran Julio Genus Julio Genus Makanan apa aja sih yang ada di negara yang akan aku sebutkan Ih susah banget Makanan apa aja yang ada di negara yang akan lo sebutkan Wow gue bingung banget Kok disebut kayak Kazakhstan? Yee Kita tampar aja dia Gak tau lagi Jangan susah-susah ya Gisel Iya ya Oke gampang kok Pasti gampang Pasti pada bisa Benua aja deh biar lebih gede gimana Ya kegampang Boleh 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 Yaudah Oke yang pertama ya Asia Julio Gak usah rebutan kita ngomong ganti-gantian Oh gitu caranya Iya Dari gue deh Boleh Tomyanggung Sushi Hakoyaki Dimsum Kari Fe Tempe Rendang Ayam opor Soto kikil Gurita Gurita Makanan korea Gurita hidup Namanya apa? Ojingo Patai Kimchi Laksa Kimbab Sashimi Julio Lumpia rebung Gue di Ini sama Gisel Tiga Dua Terus muka gue Dideketin Dia dimata coy Jangannya Gue merasa gue mau dicium Aba-aba colok nih kayaknya Aba-aba swap test Eh jangan bercanda apa Genus kalah Gak ada ngitung-ngitungnya Ada Yaudah Genus lagi Gisel berikutnya Negara Ya kan Amerika Julio Gampang lah Potato gratang Eh potato gratang Eropa Tapi kan ada restorannya di Amerika Gak bisa gitu dong Oke oke ganti-ganti-ganti Fry chicken Hot dog Burger Tiga French fries Sandwich Tiga Dua Satu Pizza Yes kalah Bye Pizza pun Itali kan Pizza hat Tagline-nya American Pizza Nani Brammer's Apps Brammer's Apps Available on Play Store Kalau mudah masih di Sansa trip Ada Julio Adagenus Oh my god Merinding disco deh Apa-apa-apa Ini masih makanan yang tadi ya Gue udah teka-teki Apa? Makanan-makanan apa yang gratis Makanan-makanan apa yang gratis Makanan di traktir Salah Apa? Potato Gretong Gila Dia udah mikirin dari tadi Ada lagu ada iklan disimpen dalam hati Terus tiba-tiba dikeluarin sekarang Thank you Julio Atas dedikasimu memendam jokes Oh mikir sendiri Oh yeah Yeah Ada Julio Adagenus di Sansa trip Kalau mudah Sansa trip betul sekali Gue lagi baca CNN Dan gue mengalami sebuah apa ya Mixed feeling Karena? Ya ini berita Coachella Yang katanya bahkan Lo gak wajib vaksin Lo gak perlu tes covid Even lo gak diwajibkan pake masker coy Takut banget pulang-pulang sakit deh Lo tau kan berapa puluh ribu Bahkan ratusan ribu orang yang mendatangi Coachella Dengan orang amrek yang bener-bener gak peduli dan cuek banget Iya Ketika lo misalkan gak harus pake masker Oke gue mengerti Tapi tidak wajib vaksin Itu yang gue tidak mengerti Iya Nah Ini tuh penyelenggaranya Stagecoach Mengumumkan keputusan ini di Twitter tanggal 16 kemarin Katanya keputusan ini tapi genus itu diambil sesuai pedoman setempat di daerah Coachella diadakan Ya itulah makanya Karena kan orang amrek tuh secuek-cuek itu Jadi mereka mikir daripada orang-orang sepi atau jadi kayak males segala macem Yaudah lah dibablasin aja sekalian Mereka bener-bener menganggap Bahwa yaudah covid ya pandemi biasa Kayak lo flu aja gitu loh Tapi kan gimana nih ya Bahaya banget Kayak di satu sisi gue kayak wow Sebuah keputusan yang berani Tapi di sisi lain gue kayak takut Kayak lo gak mau dong pulang-pulang dari Coachella Hacim-hacim kalo muda Itu Dan line upnya kan seru ya lumayan gitu Ada Harry Styles Ada Billie Ada Billie Eilish Ada Kanye KT-Nye Kanye KT-Nye Kayak sidul ya Nah Waktu itu kan Kanye sempet bilang Kalo Billie belum minta maaf sama Travis Scott Gue gak mau tampil di Coachella Lah dikata Billie yang ngadain Coachella Gue juga gak ngerti deh Intinya emang Ade-ade aja Ulah si Kanye Pengumuman ini juga muncul Ketika banyak sekali kota besar di Amerika Serikat Mulai menghapus mandat covid-19 Dari bisnis dan juga event-event besar Nah mungkin ini adalah salah satu Tigernya Yaudah dah kota-kota lain juga udah kayaknya Ngapus nih kayak Run-run covidnya Kayaknya Coachella juga udah gak apa-apa deh gitu Betul Walaupun Banyak orang yang senang Maksudnya kayak ah Finally deh Kita gak usah musingin si covid-covid ini Tapi kalo gue ngeliat comment section ya Juga orang-orang banyak yang worry gitu Kayak gimana sih Yaudah Dan mereka setuju sama lo Oke yaudah gak pake masker Oke yaudah gak perlu PCR antigen Tapi at least lo udah vaksin dong Iya ya ya Kalo lo pulang-pulang pingsan gimana Karena kayak sek-sek atau demam Pulang-pulang nyari tabung oksigen Gimana sih Belum pernah ya di instastory-nya beredar Minta plasma donor Konfasalen Dan juga Plasma konvalesan Yang bener apa sih Kayaknya kita berdua salah Gomong plasma juga emang gue tuh gak pernah bener Iya Iya Apa konfasalen se? Enggak mungkin Kenapa terakhirnya Jadi ada se-nya Emang lalat se-se Konvalesan Terima kasih Gisel Pokoknya buat kalau muda Kita jangan ikutin Belum saatnya Indonesia Buat mengikuti hal-hal seperti itu Kita masih tetap harus menjaga protokol kesehatan yang ketat Kalau muda Jangan sampai kendor Bukan berarti Mereka melakukan itu Kamu juga bisa seenaknya Itu dia Berkumpul Tanpa masker Sekarang aja ya Bahkan Kalau misalkan Lo mau main ke rumah temen lo Dan emang Lo bener-bener sayang sama dia Dan pasti kalian saling mengerti Untuk Yaudah deh Sebelum main kita antigen dulu Itu kan sekarang udah hal yang common banget kan Kemarin kan gue main ke rumah Eda Itu main board game Bener-bener semua Pada pake masker Sayang Kayak gak ada yang buka masker gitu Plus mungkin Ini ya Sekarang kan juga Di rumah-rumah itu Udah bisa kayak nyolok-nyolok sendiri gitu loh Atlus ya Buat menenangkan jiwa saja deh Ya sehat-sehat terus Kalau ulang muda Semoga soon Banyak lagi konser-konser Yang juga ada di Indonesia Walaupun tetap pake masker dulu deh Masih gak percaya Gue mau luar tempat ini nih Senang-senang terus Di Brambors Barang Julio And Genos Pulang kerja Mampir Ke rumah pacar Nungguin Dosenbal Suea Sambil dengerin Sunset Trip dong Kapan aja Dan dimana aja Di Brambors app Download sekarang Selamat datang di Brambors Radio Indonesia number one Hit music station Kita sudah masuk ke jam 5 Dan bingung banget Sama fenomena Fenomena yang terjadi Di dunia maya Gue bingung banget deh Kalau mudah Aduh Ini bayi Bukan anaknya Rafi Gigi ya Yang sudah dinyatakan The Sultan of Creator Dari majalah Forbes Anak ini namanya adalah Johnny Karena di bantalnya Tertulis Our Golden Boy Johnny Jadi kenapa Dibilang Our Golden Boy Johnny Karena anak ini tuh Dia dapet semuanya Kan dia baru lahir nih Semuanya Semua perabotan Anaknya Genos Dari emas Dari Versace Polo Terus Ralph Lauren Terus Empengnya Itu gold Hah? Kayaknya gak sehat deh Sumpah Kayak kebanyakan zat besi gak tuh Anak dari kecil Iya tapi yang diisap Tetap karet Genos Bukan emas juga Gue pikir kayak Si ujung empengnya itu Juga terbuat dari emas Enggak Cuman kayak gagangnya itu Dari emas Mas asli Berat gak sih? Sumpah Iya deh Nanti malah Bentuk bibirnya Menyonyuh Kan kayak Maksudnya Bayi Itu kan tulangnya Kulitnya Itu kan masih elastis banget Tapi kan yogurt emas Tau kan ada yogurt emas Itu kan gak berat Iya Karena kan memang dipakai juga Gold flakes Bukan Kalo empeng Ya gagangnya dari emas Kan itu emas solid gitu Kalo yang kita makan kan Emang emas berat ya? Lucu aja tenteng Iya tapi kan emas yang ringan gini Enggak Yang cuman berapai Yang dari uang koin itu kan enggak Iya itu kan Duh gue bingung banget nih Kayak gitu sedang Betul Kalo dilapisi Beda Sama yang bener-bener Oh ini tuh dilapisi Kamu ceritanya yang lengkap dong Dilapisi emas Enggak usah pikirin doangnya Baju bajunya dong Gue bacain nih Ada Gucci Oh gue pikir dari emas juga Baju zirah kak Nah emang anaknya dikirim ke medan pertempuran Wow Baju tuh Gucci Versace gitu-gitu Genus Chanel LV Kayaknya dulu waktu kita kecil Paling mewah nih Baju tuh Oshkosh Buah Cubitus Genus Cubitus Felix Vidodido Ya Allah itu bener-bener membuktikan Betapa Generasi kita Sudah tua Tua bunda Gue bingung deh Maksudnya si bayi-bayi ini kan juga enggak mungkin Dia yang meminta eh Julio ya Dipakaikan brand-brand Nah itu dia Dengan pelafalan yang pasti susah-susah banget Iya kan Genus Dia kan juga masih belum punya temen Jadi enggak mungkin ditanya kayak Hei mpeng kamu dari apa Atau kayak Hei berapa harga outfit lo Oh bikin Youtube baiknya Ini menarik kalau muda Karena mungkin kita aja juga belum bisa melafalkan dengan sempurna Nama brand-brand yang kayak Yvesang Lorang S-A-Y-S-L Gak usah itu Ini aja deh Tau mobil Hyundai Hyundai Oh iya Gue tau baca yang bener Apa? Hyundai Itu aja yang salah Masa? Hyundai Oh Hyundai Iya Dan tuh Dan kayaknya tuh Ini tuh si Penggalangan Penyebutan Hyundai Itu baru sekarang-sekarang ini Kayaknya Enggak maksudnya Kemarin-kemarin itu tuh Si brand Hyundai itu tuh Dia tidak pernah campaign Untuk penyebutan Hyundai Oh ini tuh baru Baru Ini baru-baru Ini tau kayak Lu liat Youtuber apa semua tuh Baru bilang ini Hyundai Hyundai Itu tuh ini ya Korea Korea Iya Menarik-menarik Jadi abis ini kita main game saja Kalau muda Kira-kira Siapakah diantara Genus dan Julio Yang bisa melafalkan Merek-merek mahal ini Secara benar Paling banyak Kembali lagi Genus dan Julio Di Sunset Trip Senang-senang terus Di Perambus Dan kita masih membahas Soal Nama-nama Brang 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 Eh lo tau gak Peer Inggrisnya apa Peer Iya buah peer Peer Iya betul Oh Udah 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 gitu aja Aku kira ada apa Oke Jadi sekarang ada challenge Pelafalan nama-nama brand Nah Kaulah muda Lo juga boleh kasih kita ide Kita harus baca brand apa Atau mungkin kamu yang sedang mendengarkan Kamu bisa ikut mana Bak Apakah tebakanmu benar Ya ya Gua Ini di depan kita sudah ada Berbagai soal Ada 10 coy Nomor satunya adalah Elvi Elvi bacanya Louis Vuitton Menurut gue juga Louis Vuitton Dan yang benar adalah Louis Vuitton Oh betul Louis Vuitton Oke Yang kedua ini Identity dengan Jenny Blackpink nih Yoi Lo bacanya apa G Chanel Gue juga Chanel Chanel Betul Ada gak kira-kira yang bilang Chanel Atau channel Channel Pasti ada sih channel TV lu kira channel Nah ini nih Si Givanchi nih Oh gue tau ini apa Apa Givangsi Givangse Iya Givangsi bukan Se Givangsi Oke gue salah Gini siapa Gue bilang dia Pasti G Bukan G Givangsi Givangse Salah kita Yang benar apa Givangsi Loh bedanya sama yang tadi gue sebut Tapi lebih susah Pelafangannya Yeay Yang penting Yang penting hirarkinya benar Kampung Kampung Dia katain kampung Oke Keempat Versace Gue Versace Gue Versace 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 Yang benar adalah Versace Benar kan Versace kan Versace Versace Iya kan gue bilang makanya Mak gue Versace 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 Oke Yang keempat Carrefour tuh juga Penyebutannya sebenarnya bukan Carrefour tau Carrefour Iya Carrefour 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 Gue kira Carrefour Soal nomor lima Hermes Nah Hermes ini menurut gue Dibacanya Hermes Gue Hermes Pake Z Oke Oke Coba Yang benar adalah Yang benar adalah Hermes Oke Ini yang paling ngeselin Tau ban Michelin Michelin star Yang benar Michelin Iya Kok lo tau Michelin Karena Perancis Betul Oke Versace udah Kita kan punya Kita kan punya ininya Julio Apa Kita punya soalnya Lu jangan liat jawabannya dong Curang ah Enggak Justru gini nih Jadi gue liat logonya dulu Baru kita ini ya Oke Lubutong Christian Lubutong Gue Christian Lubutong Lubutong Christian Lubutong Gue Lubutong juga sih Lu Butang ya Christian Lubutong Benar Lubutong Lubutong Oh Lubutong Bukan Lubutong ya Kalau Genes apa lagi Gue gak bisa nih Tag Heuer Jadi Sunda kita Kalau Heuer Iya sih Si Tag Heuer tuh apa ya Oh ini Bacanya ternyata Tag Heuer Tag Heuer Tag Heuer Waduh Oh Tag Heuer Enggak Tapi R nya Halus Jadi R nya Kayak Buram Jadi Tag Heuer Tag Heuer Karena kalau cuma Tag Heuer doang Kalau pakai Ki Jadi laber Tag Heuer Ki Gurita dong kak Tag Heuer Ki guys Kalau Pierre Cardin Bacanya apa Pierre Cardin kan Pierre Cardang Atau Pierre Cardang Pierre Cardang boleh Coba ya Kita lihat ya Pierre Cardin Apakah ada Pia Cardang Pierre Cardang Oh Cardang Bener coi Pierre Cardang Oke Terus apa lagi Pijot Mobil P-U-G-O Gue Pijot Gue Pujot Gue Pujot 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 Tuh bener Pijot Allah tadi lo gak ngomong gitu ya Ya Depan nama gue ngomong pijot Gue kayak panti pijot Terakhir nih Porsche tuh baca apa sih Porsche ya Porsche Oh Porsche Bulgari Bulgari aja kan Bulgari Oke Tokoroti Yang gue kira Perancis ternyata Korea Gue kira karena dia Tokoroti Perancis Gue pikir bacanya Tollejo Lo tollejo kan Iya Gue tollejo Yang bener Tollejo 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 Ya emang dia Pijotannya Perancis juga Genus Oke Dia sama seperti Bahasa Perancis Umumnya R nya tuh agak Burem Coba coba Tollejo Eh Bagus banget tadi Sumpah Tollejo Tuh kalau muda dari 10 Kamu bener berapa Hayo Ada Julio Ada Genus Virgin Glass Steak Menjual wisata luar angkasa Seharga 6 miliar Apakah kamu tertarik Tertarik sih iya ya Tapi apakah kamu mampu membayar Tentu tidak Nah itu dia pertanyaan Bukan lebih Bukan karena tertarik sih Kal Lebih kemampu Baru saja dibuka Kesempatan untuk Orang-orang kaya Alias Keyong Or kaya Untuk menghabiskan Untuk menghabiskan uang Demi mendapatkan pengalaman Langkah Jadi Virgin Galactic itu Lagi nyari nih Seribu orang pertama Di akhir tahun ini Lo tau gak Udah 600 orang Yang daftar Dan antri Dan waiting list Berarti 600 orang Hanya dengan waktu yang singkat Bersedia untuk membayar 6 miliar Kayak-kayak banget ya Orang di dunia ya Tapi jangan kan di dunia Di Indonesia juga yang kaya Banyak-banyak banget tau Iya sih Cuman maksud gue 6 miliar coy Untuk trip yang lo gak tau Lo bisa pulang apa enggak Luar angkasa Ada salah satu deodoran Genus ya Dia juga menyediakan Paket trip ke luar angkasa Genus Tapi kayak cuman Berapa detik Jadi lo naik nih Itu deodoran Dia ada di Indonesia juga banyak Dia 3 huruf Buat laki Oh tau 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 Jadi lo Berangkat dari Texas Kalau gak salah Jadi cuman kayak Naik Seng Terus kayak 12 detik Turun lagi Atau bisa jadi ya Itu adalah sebuah campaign Iya Jadi ceritanya di roket ini Dikumpulkan Orang-orang yang tidak mau Makanya deodoran sama sekali Mabuk ke payang dong semua Jadi pas mereka Tas pingsan Melek-melek Oke kamu sudah kembali Jadi sebenernya mereka Gak pergi sama sekali Iya Atau kayak Misalkan Oke ini yang kita berangkatin Yang gak pake deodoran nih Pas mendarat dibuka Lo lihat kan Pada mati kan Makanya Lo pake deodoran gue Kalau pake gak mati nih Semua nih orang-orang kayak gini Katanya 90 menit Si perjalanan ini Yang perlu menghabiskan Cepat banget Iya kan 90 menit itu Udah perjalanan Disana sama pulang kan Biasanya Biasanya gitu Mungkin ya PP gitu ya Ini Menariknya Gue sama sekali Gak tertarik luar angkasa Walaupun waktu SD Gue punya cita-cita Jadi astronot Tapi kan makin kesini Kita makin banyak Nonton film blockbuster Iya betul Gak ada kan tuh Film-film luar angkasa Yang baik-baik aja Perjalanannya Gak ada kan Gak ada yang lancar Gak ada yang lancar Kalau lancar juga Ngapain dipilimin Iya lagi Gak ada konflik nih Lo tau gak film luar angkasa Paling keos apa Demartian Anjir ketinggalan Di Mars Gue sih Gue jodotin Palak gue ke tembok Udah biarin kayak Aduh udah deh Yang nanam kentang Dari pupnya kan Iya terus Pas itu udah jadi kentang Kena badai Ya Allah Gak ngerti deh gue Gue setakut itu sih Karena menurut gue Di luar angkasa sana Banyak sekali Hal-hal Dan benda-benda Yang sama sekali Tidak kita tau Jadi Duh jejak aja deh Di bumi deh Tuhan tuh udah menciptakan Kayak nih lu manusia Tempat lu tuh di bumi Di planet lain tuh Ada lagi isinya Udah lu jangan gitu Gitu Ini hubungannya Ke Aduh pinter pelajaran di PAS Mungkin Mungkin kita tidak tertarik Satu karena kita tidak punya uang Julio Dua bisa jadi Kita gak tau apa-apa Selalu luar angkasa Iya jangan kan luar angkasa Dalam negeri aja Dalam angkasa aja Gue gak tau Dalam awan deh Awan Dalam awan Tipe-tipe awan apa Awan kinton Kan nonton tuh Kerasakti Kalau papa suruh sekolah Sekolah genus Ampun daddy Jangan malah nonton Dragon ball Bukan awan kinton Awan hujan Abis ini kita mau main trivia nih Oke Trivia apa? Seputar luar angkasa Loh ini kan kita baru bilang Kita gak bisa Yaudah gak apa-apa Mungkin kita gak berani Karena kita tidak tau apa-apa di luar angkasa Mungkin setelah trivia ini kita pintar Kita tetap gak bisa pergi karena miskin Mau Berangkat Mau Mau Uangnya ada Enggak Sunset trip is here We're back Kita akan bermain trivia seputar Luar angkasa Oke Pulau apa? Eh pulau Planet apa yang paling ujung Julio? Jupiter Ih salah besar lagi Oh Q nya apa clue-clo? Belum ini pemanasan Neptunus Oke Apakah betul? Oke Gampang lah kalau udah dikasih Cluenya mah Coba 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 Apa planet keempat dari matahari? Hancur Matahari Merkuri Mars Bumi Hmm Ya salah Masa? Bumi tuh keempat Oh iya Mampus gue bener kan Makanya papa Kalau aku bilang kerja ya kerja Jangan judi poker Sorry nak Sorry nak Oke sekarang kita bermain trivia Yang soalnya akan diberikan oleh Gisel Kita berjawab berganti-gantian aja ya Oke Gisel nih Ada sebuah planet Yang paling kecil Tapi sekarang Eh kok lu ngotot? Dia ada sebuah planet Yang paling kecil Dia terbawa sama permainan emosi kita Julio Oh iya Aku keikut emosinya semuanya ya Planet paling kecil yang pernah ada di urutan Tata Surya Tapi akhirnya dia melepaskan diri Karena ukurannya tidak mencukupi jadi Tata Surya Apakah itu? Hancur susah banget Coy Dia melepaskan diri Emang ada penuh pada ada orang dalamnya? Enggak Mungkin ini didisqualifikasi sama para ilmuwan Julio Bukan mereka yang menentukan Oh gue keren kayak Sorry gue mau walk out lah Enggak bukan Bukan Brexit Bukan Huruf depannya apa? P Genus Pluto Pluto Yeay Oh Pluto udah bukan planet ya Itu tuh tahun 2016an kalo gak salah deh Dia diumumkan udah bukan planet Kasih 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 Next question Dari sebuah keluarga awan Awan apa yang paling tinggi? Salah satunya adalah ini Aku kasih pilihan ganda deh Oke Muka-mukanya pada panik Gak tau sama sekali lagi gue Yang pertama A Awan Stratus Yang B Awan Sirus Lalu yang C Awan-awanku Itu ayang-ayangku Iya Ya Allah Gue tau Stratus Salah Sirus 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 loh Serius loh Soal terakhir Eh itu siapa itu pirang bahasa Inggris? Biasa Sirus Turis Ya Allah Gak pulang nih dari Amrik nih Gue rasa dia ditatar Sama imigrasi Kayak Are you sure Your country will accept you back? Planet-planet apa yang paling besar di tata surya? Ini gampang banget Gue curiganya ini tebak-tebak Planetarium Genus Jupiter Betul Yeay Julio Yulus Kok lo tau? Karena gue tau Maksudnya Karena itu kayaknya pengetahuan umum paling umum Masa sih kok gue gak tau ya Kok gak tau Serius? Iya Oke Julio gak jadi pergi ke Amerika Yeay Ya jangan gitu dong Tadi katanya gak di accept sama negara Ya balik Emang lo gak punya ini aja identitas Masih disanggap ada Julio Dakinus Negara-negara apa yang gak pernah lurus? Bangkok Yoi Dan itu bukan negara lagi Itu kota Ibu kota Dan itu sudah tidak bisa menjadi bercandaan lo Iya Karena Bangkok mau ganti nama Iya Jadi 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 Krungtep Mahanakon Kalau muda Walaupun nama Bangkok Tetap diakui Krungtep Mahanakon Itu akan menjadi Kata-kata yang susah sekali disebutkan oleh Anak-anak ESD Yang sedang belajar ibu kota negaranya Enggak Maksud gue Thailand ini bercandanya internal sih Maksud gue lo kalo pilih ibu kota negara Yang boleh-boleh juga bisa nyebutin Lo jangan nyebutin Ibu kota negara yang Kerap sama lidah lo doang Nama baru resmi Bangkok ini Belum berlaku efektif Kau lah muda Dan pemberlakuan ini dilakukan Setelah komite yang bertugas Memeriksa rancangan Dan menyetujui Tapi ya Genus katanya Bangkok Ini tetap diakui sebenarnya Jadi kayak Lo masih bisa bilang Bangkok juga Lo bisa juga bilang Krungtep Mahanakon Ya kalo gue sih Gampangan yang Krungtep Mahanakon ya Wow 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 Sangat amat Indonesional Katanya Krungtep Mahanakon ini Aslinya singkatan Dari nama panjangnya si Bangkok Hah? Krungtep Mahanakon aja udah panjang Dia singkatan Maksud gue Maksud gue Coba sebutin dong Krungtep Mahanakon singkatan dari Bangkok Juli-juri sebutin-sebutin Nama aslinya panjangnya yuk Susah banget pasti Ini ya Nah potongan dari nama lengkap Bangkok Namanya adalah Krungtep Mahanakon Amon Ratanakosin Mahintara Ayutaya Mahadilok Pop Neparat Racathani Burirom Udom Racaniwat Mahasatan Amon Piman Awatan Satitsakatatia Witsanukam Prasid Sawadikap Yang bisa apal Kalau mudah Gue kasih lo motor Enek beneran Susah banget Julio Coba gue mau baca Sekali lagi sini Sekali lagi ya Ini nih Kayak gue bisa apal nih Oke Gue akan bacain Nanti lo ulang ya Iya Krungtep Mahanakon Amon Ratanasokin Man Salah Itu aja udah salah Gue pada Madraguna Krungtep Mahanakon Amon Ratanakosin Mahintara Ayutaya Mahadilok Pop Neparat Ratacani Burirom Udom Racatniwat Bahasatan Amon Piman Awatan Satitsakatatia Lo kebaca doa Witsanukam Prasid Katanya Guinness Kalau mau ke Thailand Lo gak usah Tunjukin hasil PCR Cuma bilang Coba sebutin Nama ibu kota kita Nama panjangnya Ayo Pantusan Tiba-tiba penurunan turis Di Bangkok Turun 90% Ngering sanggup Padahal itu dia ini loh Open border loh Dia tidak perlu Liatin hasil PCR Dia gak perlu Lo gak perlu pakai masker Bahkan yang datang Dikasih uang jajan Gak ada yang lolos Tapi pas di imigrasi Kayak ayo Sebutin nama ibu kota kita Yang lengkap ya Ayo Satu Video Indonesia number one Hit music station Halo Kaula muda Sudah jam 6 sore Di hari Jumat Betul Masih ada Julio Ada genus ya Ini lucu sih Gue tuh baru tau Julio Apa Ternyata Barang-barangnya Bukan cuma sekedar Makanan doang Itu tuh bisa Kada luarsa coy Lah ya kayak gini aja Kita kan sempet Ngomong-ngomongan terita Sikat gigi aja Ada kada luarsanya Iya sih Cuman ke Cuman ke Cuman kan barang-barang yang kayak sisir Bahkan sepatu Kacamata hitam Itu tuh juga bisa expire Kacamata hitam Iya Sepatu Gue sepatu bisa Guset bertahun-tahun Jadi menariknya Kalo kacamata hitam itu Ternyata fungsinya kan Adalah meredam sinar UV Iya Nah kalo misalkan Dia sudah terpapar terus Sama si sinar UV Di atas 2 tahun Itu fungsinya tuh Akan menurun Akan hilang Make sense sih Wow Maksud ke akal ya Sinar UV ternyata merusak kacamata Genus ada sinar yang gak merusak kacamata Sinaran Salah Apa? Sinar dunia Lah si du Buku tulis dong Betul Oke buku tulis Sepatu olahraga pun Kak Ulamuda Ternyata Kalo kita aktif Pake sepatu olahraga Itu sistem penyerap guncangan Di solnya Atau punggung sepatu Itu tuh juga akan turun fungsinya Kayaknya sepatu tuh umurnya 2-3 tahun ya Karena gue tuh pake sepatu olahraga Gue 2-3 tahun Ada satu sepatu gue Akhirnya gue ganti Karena tau gak apa Kenapa? Itu bawahnya udah robek Atasnya udah robek Lah 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 Sekalian pake selop aja bang Kalo atas bawah robek Gimana sih? Setau gue kalo sepatu olahraga tuh Limitnya Sampai 300 kiloan tuh dipake Lo udah Kalo bisa ganti Lah kalo kita ke jemput Kita gak kemana-mana Ya cuman kan maksudnya Kalo lo lari di treadmill Iya kan? Kan ada jaraknya Ngitung tuh kita 300 kilo Kayak hari ini Aku sudah berlari 20 kilo Wah gila Berarti sepatu olahraga gue Harusnya awet banget tuh Jarang banget Dia kepakenya Wah sepatu gue sih Seumur hidup ya Kalo 300 kilo ya Tapi lo kan sering olahraga Tau Julio Dan lo kan setiap pagi Jalan sama Leo Kan gue nyeker Wah masa sih? Gila Lohnya nyeker Leo yang pake ini kan Sepatu Gila ada juga bantal Nah itu Bantal itu umurnya 2-3 tahun Karena kalo lebih Udah terlalu banyak debu yang nempel disitu Nah bang gak usah nempel Bantalnya kempas Gue benci banget lo tau gak sih Kalo lo tidur Terus bantalnya tuh udah flat lay Iya Yang kayak bahkan dari Dari bahu ke jeda leher lo Yang nopang kepala aja tuh Udah gak ada gitu Ibaratnya gak usah pake bantal lah sekalian Gue tuh barusan banget Ganti bantal loh sebenernya Oh ya? Gara-gara ada satu fase Ini kan lagi musim omikronis say Iya Gue bangun kepala gue pusing banget Oh iya? Iya Gue pikir apakah gara-gara gue ketembak AC ya Lalu gue ganti bantal Nama bantal atau gak apa? Memory pillow Oh gue tau lagi kayaknya Yang ada cekungnya ya? Enggak Tapi dia bantalnya keras Jadi intinya dia tuh akan kembali lagi Misalkan lo tidurin nih Kempes kan dia Nah dia akan balik lagi ke memori semulanya Ke bentuk awal Seru banget deh Gue tuh suka pake bantal keras Coba bantal bulu angsa gak suka? Bantal Oh yang di hotel-hotel ya? Gak suka lagi gue tenggelam banget itu Masa? Bantal bulu angsa tuh kayak bantal udah umur 3 tahun tau Iya tenggelam kan soalnya Atau lo coba bantal bulu babi deh Runcing Atau bantal bulu punggung Ini keriting Gak mau Dan sisir kaulah muda Paling lama itu dipake setahun Soalnya walaupun masih bagus Dikawatirkan ada bakteri-bakteri yang tersisa Seperti kecombe-kecombe Kecombe apa kecombrang nih? Aduh jangan dong Sambal Masa sih disisir ada kecombrang? Nyisirin apa ya? Sisirin ada kecombrang Handuk harus ganti 3 tahun sekali Even lo rajin cuci kaulah muda Oh iya handuk gue juga tuh Lumayan lama tuh gue pakenya gendus Ih handuk gue dari SMA Ih julio ah Ih dari SMA Ih lo tau gak sih Handuk yang bahkan udah gak nyerap air sama sekali Yang udah tipis banget itu Handuk lu tuh pasti tuh Iya awalnya tuh sempet di karmadiku Ada coklat-coklat Lihat tuh bulu-bulu handuk gue pada rontok Ih jijik banget julio beli gak lo handuk? Iya ada 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 Yes kalau lah muda masih ada julio Ada genus Ini sekarang kan Kita lagi di nambah ilmu Barang genus Eh aku Lu kalau nambah-nambah ilmu Jangan genus doang dong Gue juga Enggak ah Kalau sama genus nambah ilmu Sama julio nambah pahala Jangan salah Gue baru bilang nambah dosa Iya kok lo bedoh sama sih Sama-sama Kesel sama gue kayaknya Kita kan udah pernah Nambah ilmu sama lo Ilmu bahasa Inggris julio Jangan ampe ya gisela beneran Nih apalagi genus Setelah ilmu Soal Boleh gak gak ngajak gue Demo di depan DPR Kalau udah denger kita dikira berantem deh Makanya Lu dari hari apa ya Dari hari Selasa deh Kayaknya lu tuh emosi banget Ada apa sih coba-coba Ceritain deh julio Sebenernya tuh ada apa Nanti deh Eh gak bakal Terima kasih diceritain Si introvert Oke Jadi setelah kita tadi ngomongin Barang-barang Benda mati Yang bisa keadaan luar Kali ini aku akan bercerita bahwa Makanan pun Even sudah expired Itu ada yang bisa dimakan loh Ih kedemenan gue itu Genus dulu ya Bersih-bersihin kulkas ya Iya Jadi dulu tuh Kalau muda gue tuh selalu bawa Makanan ke Prambors Nah Makanan yang kebawa adalah selalu Makanan yang kalau bukan Basinya besok Dua hari lagi Gue ngerti banget Pernah yang paling ekstrim Makanan itu udah basi dari Tiga hari yang lalu Terus kayak si Lam bilang John Ini pesan bola lo beli dimana Gue bilang Di Bandung Kenapa ya Ini agak keras emang kejun ya Terus gue bilang Iya itu pake cistik Ditipu-tipu Enggak masalahnya ya Julio Apa Gue tuh inget banget Lo pernah ngasih gue risol di Prambors Itu ragutnya udah asum banget Gue sampe kayak gila Ini Julio kayaknya mau racun-racunin Rekan-rekan kerja nih di Prambors Bisa-bisanya Eh gak usah risol Itu inget gak jeruk yang rasa tanah Marah banget Jeruk pilihannya kalau gak busuk Alkohol rasa tanah Itu tuh dibawain sama Julio Gue kan bete Ternyata kak Ulamuda Makanan kado luar Sa Kalau kamu simpan di kulkas Itu masih bisa Dimakan Oh ya Masa G Kata siapa Sebentar gue baca do Dia udah lewat tanggal expirednya gitu kak Tapi masih bisa lo konsumsi Selama Lo simpan di dalam suhu tertentu Terima kasih ya Gisel Asisten ilmuku Soalnya tuh bahkan ya kayak susu gitu Susu kan kadang-kadang Expirednya gak terlalu lama Cuma gue tuh pernah kok Minum susu Yang udah lewat sehari dua hari Pas gue coba Ah masih bayi-bayi aja Ya gue minum aja Cuma Kalau lah muda Memang intinya Jangan lo makan Kalau Satu Warnanya sudah berubah Dua Teksturnya sudah berubah Tiga Berbau aneh Nah itu jangan lo makan Yang udah lewat tanggal expired Tapi rasanya masih fine-fine aja Itu masih bisa dimakan Walaupun gizinya tidak sebaik Sebelum kadalu Luar sah Itu kan Kenapa Ada apa sih Julia coba deh Enggak Ini kan kita jam 6 nih Pas On the way sholat maghrib Jadi lo keluarin aja dulu Unek-unek lo Lo kenapa Rukiah on sunset trip Eh kalau kita adain begitu Laku deh tuh Kaulamuda kan suka yang mistis-mistis Kita datengin ya Iya tau Dukun Rukiah ya Dukun Rukiah Duruk Duh Boleh gak lo singkat gak Lagi lagi di sunset trip Barengan sama Genus dan Julio Kaulamuda Gisel-gisel Buka ini dong Sekrip Oh iya Sekrip-sekrip Sekrip apa Jadi ceritanya Gue itu adalah Orang yang sering dipertanyakan Kenapa lo gak suka nonton Lord of the Ring Lo gak suka nonton Lord of the Ring Enggak Karena kan maksudnya Ya 11-12 lah Sama Harry Potter gitu Kayak fantasi Lo gak suka film kolosal Genus Ih gue gak suka lagi kolosal Ah elah Harry Potter suka gak Emang Harry Potter kolosal Kolosal dong Masa Harry Potter lo suka Angling Dharma Angling Dharma Misteri Gunung Rapi Gue suka selama CGI naganya Itu makin gari lah Aku makin suka Nah iya bener tuh Angling Dharma Misteri Gunung Rapi Gue gak suka lagi Julio Tapi kan Harry Potter lo suka Lo Game of Thrones Kurang kolosal apa Genus gak boleh gitu loh Enggak gini Enggak Tunggu sebentar Semua sebentar Sabar ya Lo jangan judge gue dulu Tapi kalau Game of Thrones Memang gue hanya suka Bokepnya Enggak Itu gue Itu gue Jadi kalau udah dulu ya Atau gue nonton Game of Thrones Terus gue bilang sama Julio Julio nonton nih Oh oke gue nonton Besoknya gue tanya Julio lo udah selesai belum Eh udah nonton belum Udah gue udah selesai Satu season Gue kayaknya Hah? Satu episode kan satu jam Cepet banget Iya Gue skip-skip Fast forward Bokep-bokepnya doang Gue marah banget Gimana sih ini anak Tapi intinya menurut gue Lord of the Rings itu Makhluk-makhluknya jijik Oh gue setuju Memang Menjijikan Kayak kotor Gak mandi Kayak gatel gitu Itu dia Tapi Genus ya Sebenernya gue bisa bilang Kan Lord of the Rings yang dulu Itu kalau gak salah Dia cuma ada tiga Dia ada tiga season doang Kan Harry Potter tujuh Dia tiga Menurut gue Kalau Lord of the Rings itu ada tujuh Dan dia kan dulu tuh tayangnya Selalu deketan sama Harry Potter Harry Potter pasti ada saingannya Karena Lord of the Rings itu dulu Gue akuin Fansnya itu lebih luas Lebih kayak dari anak muda Sampai orang tua Oh iya benar Benar-benar Nonton Lord of the Rings Ngikut sama om tante gue Oh iya Iya suka banget Dan lama banget kan durasinya Buset Dulu ya Allah Jamannya belum ada Avenger Itu film udah dua setengah jam Lebih coy Bukannya tigaan ya Tigaan Dua sampai tiga Iya makanya Dua sampai tiga Maksudnya tergantung bioskop Tergantung bioskop ya Ada yang bisa beda-beda gitu loh Ada yang filmnya di fast forward Kalau muda Lord of the Rings akan balik lagi ke bioskop, Julio Demi apa? Iya Gue salah satu yang suka banget Lord of the Rings Makanya Lo kan tadi bilang Jadi nanti lo ceritain ya ke gue Untuk? Loh Biar kalau muda tau juga Kok gitu sih? Oh ini ya Bagi-bagi info dong Sore-sore Dengar radio Cakep Makasih Genus Julio emang cakep Sip Jangan lupa Dengerin Sunset Trip Oke Kalau muda Di Sunset Trip Ada Julio Ada Genus Ini yang sudah tadi aku di push ya Amang Genus ya Betul Gue akan menceritakan Karena kan gue nonton Lord of the Rings Genus enggak Mungkin buat kalau muda juga nonton Lord of the Rings Jadi Lord of the Rings versi anime Hah? Versi anime Anime Kayak apa ya kira-kira gambarnya Penasaran deh Kayak Attack of Titan gitu kali ya Attack on Titan Iya maksudnya Gue si nonton nih Si nonton so bawa-bawa Jepang Coba ya Ini dilansir dari The Hollywood Reporter Kalau muda The War of the Rohirrim Bakal mengeksplore helm Hammerhand Raja Rohan Dan juga penciptaan Helm's Deep Benteng yang ditampilkan di Lord of the Rings The Two Towers Arahan Peter Jackson Two Towers ini kalau gak salah itu Film Lord of the Rings yang paling terakhir Oke yang ketiga berarti Iya yang ketiga Nah film ini bakal disutradarai oleh Kenji Kamiyama Produsernya adalah Joseph Chou Film ini bakal tayang tahun 2024 Ini udah dikerjain dari tahun lalu Kau lah muda Cool Dan para pengisih suaranya akan dikabarin Dalam waktu dekat ini April 2024 Kok versi anime kok kecewa deh Ya capek kali Kalau versi gak animenya orangnya syuting Lah ya anime apa yang ngedit Meninggal Itu capek banget Kan udah kerjaan mereka Soalnya ini film detail banget Iya Tapi maksudnya Soalnya nih ya Maksudnya Oh soalnya mulu nih Siaran-siaran saya Kagak ada jawaban Karena Kan Apa tuh Habit anime Bahkan di Netflix aja Itu kan juga lagi kenceng banget Dan penontonnya makin luas Makin world wide Iya kan Apa tuh yang masak-masak Oh soalnya gikinosoma Iya Itu gue Itu gue Kalo nontonin cuplikan-cuplikannya di Youtube ya Kayak seru banget masak-masaknya Itu soalnya enaknya Orang-orang makan baju sampe kebuka Iya Gue pernah masak Gue pernah masak sama Danang Baju lo kebuka gak? Baju Danang yang kebuka semua tapi Dia bener-bener langsung kayak Abis-abis makan nyam-nyam Terus dia kayak buka kemejanya Gue kayak astagfirullah Tapi dia beneran buka baju Kita masak yang ini Jadi steak Waktu itu tuh Kalo di kartun pake wine Gue bikin pake amer waktu itu Wah Iya coy Eh Enak beneran loh Lu kan gak nonton Sogikinosoma Gue tuh nonton Dan Gue nonton Sogikinosoma itu Pertama kali Waktu kita Penyarap-penyarap Rambors Bambang Steakation di Swiss Hotel Lo pada kelapangan golf Gue nunggu di hotel kan Emang lo gak ikut? Enggak Kok bisa ya? Makanya gue gak ada foto Karena gue ke rumah tante gue dulu Waktu itu Oh bener Iya nah Terus abis-abis kali Gue nonton dua episode pertama Terus gue langsung kayak Gue tuh suka yang berwarna lah Kalo lah muda Menurut gue ini film tuh Warnanya bagus Gue tonton-gonton Sampai season 4 Gue sedih loh Ternyata si film ini tuh Bagus banget gitu loh Genus Ceritanya tuh bagus Terus kenapa lo sedih? Kan bagus Karena kayak Ini tuh sudah menemani Jadi tuh lo ngikutin mereka Dari mereka baru masuk SMA Sampai mereka udah Mau lulus SMA Sampai udah kuliah gitu Lo selalu deh Selalu kedaleman tau gak Harry Potter juga Lo sedih lah apa Kedaleman Anime apa? Lo apa ya? Lo tangisin Friends aja lo nangiskan Ya Friends ya pasti dong Oh iya sedih Itu lahan tangisan semua orang Lahan tangisan semua orang Yang memang suka sama Friends Lo lebih sedih Friends apa Hachiko? Aduh Gak sebanding Menurut gue lebih sedih Lo ninggalin gue Siaran tiga minggu sih Oh jangan gitu dong Kesannya gue gak balik Coba jangan ingin gue takut dong Radio Indonesia number one Hit music station Genus dan Julio Ada disini Kak Olah Muda Congratulations Congratulations Jimmy Congratulations And celebration Tiba-tiba Video Aldiano Kok dimodif lagunya gak? Suara dua lagi terbaik Jadi kalau mudah Jimin BTS itu Dapat penghargaan Diploma kehormatan Dari Busan Arts High School Oh dia alumninya deh Kalau gak salah Jadi penghargaan ini tuh Harusnya diberikan kepada mereka Yang berkontribusi besar Bagi sekolahnya Ya tentu saja Jimin mendapatkannya dong Hello Kayak udah The face of the world Masa universitasnya Gak ngasih AP gitu Kenangan-kenangan Sebab Barang pelakat deh Pelakat AP gitu Buat dipajang di kamar Gini terus gak usah pelakat Lo kalau ke sekolahnya ini nih Ke Busan Arts High School Pas itu ditemoknya Ada banyak foto Jimin Pasti nih Kalau di kelas Di kiri foto presiden Kalian foto Jimin Gue yakin deh Sebagai wakil ya Iya terus kita katakan Ada bendera Korea Yakin gue Si Jimin itu ya Maksudnya gue kan bukan Army yang gimana-gimana banget Ya gue hafal lah Personel BTS Tapi tuh Gue tuh ngeliat yang Di antara semuanya Yang paling artsy tuh Kayaknya Jimin deh Wah justru RM Masa? Ini artsy-artsy Maksud lu Oh ini kayak narinya Ini maksudnya kayak Emang si Busan Arts ini Bukan kayak Menari-nari Dan bernyanyi-nyanyi Iya kan ada banyak Kan art itu Iya sih Tidak sesempit tarian Iya cuman Cuman di kepala gue itu Jimin tuh yang bener-bener Paling dalam gitu Soalnya dia tuh Kalau ngedance kan Abis sampai kontemporer Oh setau gue memang Dia salah satu Dia Ini ya Dancer leader ya Dia lead dance ya Kalau gak salah di BTS tuh Jimin Jungkook tuh yang vokalisnya Betul Gue salah sih kalau muda Bener deh kayaknya Bener kan? Bener kok RM tuh leadernya Jimin Jin 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 tuh Danjun Danjun Jin tuh visual ya Pokoknya kalau boy band Korea tuh Dia ada Ada perannya masing-masing Ada jabatan-jabatannya gitu RM leader RM leader Jungkook main vokalis Lead dancer Sub rapper Apa? Sub rapper Sub rapper tuh Rapper cadangan Enggak Dia kayak rapper Tapi di layar kedua gitu Karena nomor satunya J-Hope ya Suga Suga Eh tapi J-Hope juga lead rapper Emang pasti ada dua kadang-kadang Main dansernya Jimin sama J-Hope Jadi pasti apa kadang-kadang Adang-adang 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 Coba diterusin Gisel Terus Jimin lead vocalist Main dancer Jin vocalist and visual Visual tuh ngapain sih? Iya ganteng Di tengah-tengah Biasanya banyak di tengah-tengah Oh gitu Iya Kayak dulu waktu gue juga sempet di boy band Gue tuh selalu di tengah-tengah Boy band apa kalau boleh-boleh tau kak? Kalau misalnya kita Julio dan hambanya Julio? Seru banget deh Jadi kayak gue di tengah-tengah Kevin and the Red Rose Iya Terus apa lagi ya? Yofi and the Nuno Yofi and the Nuno Thomas and Friends Thomas and Friends Kenapa lu tiba-tiba nyawa Thomas and Friends? Gue iyain Genus ketua Ape gak ada suaranya Kalau muda Gue tuh lagi kayak Gue lagi coba nyari-nyari loh band apa yang ada kayak satu nama Andra and the Backbone Andra and the Backbone Dia nongol Tumpah se-end Dah Giselle gak nyambung Lo sebutin nama kereta Bukan nama boy band Senang-senang terus di perambur Sebarengan Genus dan Julio Julio? Ya Genus Lo pernah nangis gak pas nonton konser? Gue 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 tuh lumayan sering nangis kalo nonton konser Karena gue tuh Genus Gue tuh suka Misalkan konsernya terlalu bagus Pasti gue nangis Karena gue tuh pernah nonton apa ya? Nonton Aduh Sebentar Kalo gak salah konser Icon Atau konser 21 gitu Gue tuh bener-bener kayak Wow Wow Kasian Dimana Jakarta? Emosi gue membuncah Jakarta Jakarta 21 pernah ke Jakarta? Udah lama banget ya? Iya lama banget Keren Dia konsernya pake live band Aduh keren banget sih pasti Karena sebelum gue nonton konser 21 tuh Gue tuh nonton kayak SNSD Suju gitu-gitu tuh Kagak ada bandnya Cuman kayak mereka nari Nyanyi gitu Oke 21 itu dibuka dengan band Bener-bener band Kebayang megahnya kayak apa? Cintak Wah gue kayak Itu tuh bener Gue nangis tuh gara-gara suara drumnya deh kayaknya Gue pernah nangis nonton Coldplay di Bangkok Oh my Lo nonton Coldplay bukan di Australia Emang di Bangkok? Di Australia aku nonton Red Hot Chili Peppa Oh di Bangkok? Di Bangkok aku nonton Coldplay Yang satu kantor tuh pada ke Bangkok semua tuh Nah itu gue doang di Korea satu orang Iya makanya Orang yang pada ke Bangkok gue di Korea tuh aneh Dan waktu itu kepecah kan Orang Jakarta tuh banyak yang nonton Ada yang Singapura, ada yang Bangkok Lo tau gak kenapa gue nangis? Kenapa? Kan waktu itu gue nonton sama mantan gue tuh Diputusin lagi lo? Enggak Tapi abis itu pas pulangnya Emang kayak mungkin udah ada feeling kali ya Kayak Kok gue happy banget disini Kok konsernya bagus banget Kok dia baik banget Terus gue langsung Insting gue tuh jatohnya kayak Hancur Jangan-jangan gue mau kelar nih Malah jadi mellow Terus jadi kelar beneran? Kenapa lah abis itu? Genus Pas pulang Belum ada lagu liat Sambadi kok Kalau udah ada Die gue Wah kalau liat Sambadi Gue takutnya lo nangis-nangis Parah sih Ampe lo badan lo lemas Sukma lo keluar Dimasukin makhluk lain Sukma Dimasukin makhluk ini ya bayan Dan Thailand soalnya Genus kesurupan bayan Begini kaulah muda Kita tidak mengajak kamu Untuk kesurupan bayan Tapi kita mengajak kamu Untuk ikutan kuis Coldplay on Pramburs Ini sampai 24 Februari Kamu bisa mendapatkan Merchandise official Coldplay Yang pengen ikutan Jawab aja nih pertanyaannya Di kolom komennya Pokoknya ada di Instagram Pramburs Nama spasi umur Spasi kota Spasi jawaban Dan hashtagnya Coldplay on Pramburs Selamat datang kembali Di Pramburs Radio Indonesia number one Hit music station Jam 7 malam Kaulah muda Jam 7 ini kita buka Dengan informasi Yang sangat menyenangkan Buat kamu anak-anak Hype bro Anak-anak hype Beast Hype Street Street Punk Street Punk Anak Bang jalanan Bener-bener Bopung Jadi kalau mudah Kali ini Supreme Mengeluarkan Karpet vintage Persia Kursi Pila Anonima Mac and Cheese Craft Eh Julia lu bacain dulu dong judulnya Apa Oh iya Supreme Meluncurkan aksesori yang out of the box Itulah Lah terus Mac and Cheese Craft Emang aksesori bukan makanan Enggak maksudnya Ya intinya dia mengeluarkan kayak barang-barang yang aneh-aneh aja Oh iya terus ada speaker ada bola umbro Emang kita umbro bawa bola Salah itu umroh maksud lo Emang apa Umbro tuh merek bola coy Oh merek bola Merek bola Umbro tuh volley ya Apa Apa bola sepak Bola sepak ada Bola volley Kayak Eh main putsal Kami sholat Jadi banyak gitu barang-barangnya Kak Ulamuda Ada marker magic Ink lah Ada Yang aneh sih menurut gue sih Mac and Cheese Craft ini ya Jadi emang Emang Craft itu kan ngeluarin Mac and Cheese Kak Ulamuda Yang kardusan warna biru tuh Karena adek gue gitu dari US banget itu Terus dia Bikin tuh makaroninya ada yang bentuk S, U, P Tapi lucu banget Genus udah liat belum Lucu banget Kalau dikunyah ya nyoy-nyoy ya ilang juga Tuh lucu banget Genus Kok ada dinosaurusnya ya gemis Iya kan tadi-tadi iya aneh banget Pas gue liat gambarnya kayak Hmm ucunya udah dipajang Enggak karena kan lo gue tau Lo sama kayak gue Kita tuh adalah budak-budak packaging Gue tuh apa Gue tuh sering buat dulu karena packaging kalau lo muda Tapi tuh sering banget tau Supreme sebenernya yang sebelum ini Juga ngeluarin benda-benda yang kayaknya Kayaknya gak penting deh Apel coy Dia bener-bener ngeluarin buah apel Tapi dia embossed supreme-nya pernah Masih gak tuh Apel kan kita belah dua aja dia jadi kuning Ya mungkin ini emang tujuannya cuma buat dipajang kali Ya tapi kan busuk juga ya Ya sama aja kayak Mac and Cheese Lah Abis juga Mac and Cheese kalau gak lo masak kan kagak busuk Oke betul Disitu Bapak benar Saya setuju sama Bapak Anda walk out Lo terakhir beli benda yang gak penting tapi lucu Kemarin Apa? Paman Dadang Enggak sih gue minggu lalu Paman Dadang Paman Dadang Minggu-minggu lalu deh kayaknya Apa? Jadi gue masuk ke toko mainan Genus Terus gue beli mainan sebuah mainan Hanya karena packagingnya lucu Pas gue baca itu mainan untuk di kanan atas kan ada seksien usia Betul Itu dua plus Ya lo juga dua sih tapi di kali 14 ya Kali 15 Nah udah Gue kemarin abis beli barang yang menurut gue sebenernya gak penting-penting banget Lo tau gak sih jepitan snack Yang kalo lo abis makan Jepitan ular Bukan Itu snake Betul Tapi ini bentuknya tuh aneh-aneh Bentuknya ada yang kayak tortilla Lucu banget Bentuknya kentang chips Terus ada lagi yang bentuknya burger Kayak pizza slice Itu kan gemes banget Jadi kalo lo abis makan snack gak habis tinggal dijepit Dia tidak akan melempem Terus tadi kita bertiga kayak ibu-ibu lagi marah ngobrol Lucu banget Bagus banget Lucu banget Ngomongin jepitan snack Abis ini jepitan rambut tuh kita ngomongin Yuk kalo mudah yuk Yuk abis ini kita review strawberry ya Dari ujung ke ujung ya Kunci ran jedai Yuk kalo mudah Kapan terakhir kali Lo beli barang yang tidak penting Tapi lucu Kapan dan beli apa 728-00438 Atau mention di twitter At Prambors Kau lah mudah Masih ada genus sama Julio Di sunset trip senang-senang terus On Prambors Radio Indonesia No.1 Hit Music Station Hey my man What's up bro Gue mau nanya sama lo Ya Kapan terakhir kali Beli barang tidak penting Tapi lucu Pada kan gue udah jawab Maksud gue Lo tuh kaulah muda tadi Oh Tadi lo sebagai Lo ciritanya nyamar jadi kaulah muda Nyamar boleh Nyamar Nah sekarang di telfon Kita sudah punya Lutfan nih Hai Lutfan Halo Ya halo kak Barang apa Lutfan Yang lo beli Lo tau gak penting Tapi itu lucu Kalo gue pas SMA Pernah beli Blankon Itu kan gak penting banget Tapi bagi gue lucu banget gitu Cuy Blankon penting Blankon tuh adalah Ini tau Identitas negara Apa itu Apa itu Apa ya Bahasanya tuh apa ya Tradisi Delegasi bukan ya Ya intinya tuh Tradisional deh Jawa Kenapa lo beli Padahal lo tau Gak penting Kenapa lo bilang gak penting Wow banyak sekali pertanyaan untuk Lutfan Karena menurut gue Kalo gak penting Karena itu kan gak Maksudnya gak gue gunain Sehari-hari gitu Cuma gue pahan kayak Kollektor doang gitu Tapi Gak taunya Kedepannya gue Kalo performance di panggung tuh Pake juga sebagai Akhirnya penting gitu Performers di panggung Emang lo apa Gue kadang bisa jadi MC Gila sama baca puisi Gue pake itu gitu Wah seru abis Coba dong baca puisi dong Lutfan Serius Tiga baris juga gak apa-apa Tiga baris Baca dong Kita ini deh Saut-sautan Anggap aja aku cinta Kamu rangganya Lutfan kita ini yuk Sampuy Sambung puisi Dari gue ya Tawa mulu lo Narkoba lo Gue tes urin lo Jauh-jauhin deh Ibon dari rumah lo Yuk kita sambung puisi yuk Coba-coba dong kak Gue ya Julio Genus Lutfan ya Sore ini terasa Begitu cerah Aku kira Wah diselak Lutfan Tidak sabar ya Temen kita lagi Gue cepuisi Jadi ngomong dulu Julio Genus Lutfan ya Julio Genus Lutfan ya Aku kira Masih sore Ternyata perasaanku Membawa ke malam Yang sangat sunyi ini Dikala sunyi ini Hatiku hanya membebakanmu Sehingga Mimpiku membawamu Kedalam dunia yang sangat indah Waduh Terus dia habis itu Dia waduh sendiri Itu cara lo ngeriketin cewek bro Kalau ceweknya nih Laki kenapa Makasih ya Lutfan Ya Lutfan Seh Tau gak Genus Apa tuh Gue tuh paling benci ya Ketika gue pagi-pagi ini Tek Gue bangun Berat Gue disuruh Setrika baju Setrika baju oke Kayaknya tuh semua pergerakan gue di rumah tuh Kayak pake tenaga ya Oke Kayak Hei setrika baju Gue tuh paling Gak bisa setrika baju Kita setrika nih baju nih ya Kita setrika Depannya Kita balik Kita setrika lagi Belakangnya mulus Depannya kusut lagi Emang setrika baju tuh paling tricky Gue pun juga gak bisa loh setrika baju Iya kan Susah Terus ada lagi satu setrika uap Gue gak ngerti kenapa manusia pake tuh setrika uap Setrika uap emang repot tapi lurus ah Lurus enggak Becek iya Baju gue jadi lembab genus Setrika uap Lo belinya di e-commerce yang harganya cuma 18 ribu kali Setrika uap gue bagus ah Setrika uap Gue pernah nih lagi mau kerja Oh lagi mau shooting waktu itu Sini kak bajunya kita setrika uapin Gue baju gue pasti kayak harus diludahin Terus udah gitu kalo mudah Sana sekali gak lurus tuh baju gue kayak ini setrika uap nih apa-apa sih Berarti dia gak bisa nyetrika Sumpah gue jamin semua stylist di dunia ini Pasti di tempat shooting ataupun Pakainya setrika uap coy Works kok Yalah Mending uapnya kayak ini Uap dimsum Uap dimsum Atau uap mie ayam Uap mie ayam Yang dibuka langsung poh gitu Baju kayak Baju lo langsung lurus kayak mie kalo mudah Aduh ibu-ibu berisik deh Kan ada juga tadi lagi Burung siapa nih Burung gue gak berisik kayak gini Emang apa burungnya Lovebird ya Enggak ceritanya Aku ingin memberikan info seputar pekerjaan rumah tangga Kenapa suara burung Karena kan ceritanya kalo nyuci piring pagi-pagi Enggak ya Gue ngasal banget Enggak ada bisa pagi siang sore malam Eh Jeng Julio Oh iya Oke gak Gak jadi deh Ngomong aja Burungnya nanti aja Burungku disuruh masuk Iya burungnya kita balikin dulu ya Nanti kita keluarin lagi Oke eh sini burung disuruh masuk sama Genus Sini masuk Nanti kalo mudah ya Abis ini kita bakal Genus sih lebih tepatnya Bakal ngasih tau Lo Ya seputar pekerjaan rumah tangga Ya itu deh pokoknya kalo mudah ya Nerah dia Sunset Trip on Frambors Julio Dan Genus Siaran bersama Di Sunset Trip Hah itu nama bapak saya Yaudah bales Eh ibu ipul Oke Jangan udah almar Stafirulos Gue ketawanya terbahak banget Iya udah bapak lo sendiri lo yang ketawa Terhadap ibu ipul Enggak anggap aja lo tukang sayurnya ya Iya 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 Pak Julio Ya kenapa Ibu Tuti Kemarin saya beli ikan Iya Tapi kok matanya jereng ya Hah ikan Matanya jereng Ikan matanya jereng Yang ibu beli tuh mata ikan tau kemarin Ternyata saya beli penyakit kulit Iya ibu tuh beli sembarangan Bapak PCR deh Kok bindeng Bapak kan jualan sayur Iya saya kayaknya kena dari ikan nih bu Bapak selain jual sayur mayur Bapak jual spons gak Saya Oh jual spons Ibu mau pake spons Buat apa bu Enggak soalnya ternyata Kita itu harus mengganti spons cuci piring Sering-sering pak Gak boleh Buru-buru Oh hah Sorry sorry Gak boleh lama-lama Nih bu terang aja bu Saya cari dulu di lemari bu ya Saya ada banyak spons Ini ada spons mirip merek A Ada spons mirip merek A lah Nah spons ini bagus bu Ini bisa membersihkan piring seketika Ada juga yang di tangan kanan saya bu Ini sponsnya Spons tan uhui Sekali pake langsung ngakak Yang Bob mana pak? Spons Bob Iya Aduh Lagi gak tayang bu Ternyata begini loh pak Apa? Ini saya baru membaca dari grup whatsapp Kan grup whatsapp banyak tuh sharing info-info ya Katanya kalo misalkan spons itu dipakai terlalu lama Bisa menyimpan bateri Ecoli dan Salmonella Apalagi kalo abis ngebersihin talenan bekas daging-daging mentah gitu pak Duh di rumah saya tuh bini saya malas banget ganti spons cuci piring Saya liat ya kalo di rumah bapak sponsnya itu dipake buat talenan Buat meja, buat wc, digabung semua Terakhir ini saya ganti ban aja pake spons Ya gitu pak Memang sebaiknya untuk spons cuci piring Itu dipilah-pilah Jadi kalo misalkan emang untuk piring aja ya piring aja Terus kalo memang habis membersihkan bahan makanan tuh bahan makanan aja Jadi jangan digabung-gabung bapak Dan bisa supaya lebih irit Itu digunting jadi dua aja pak Jangan digunting 18 Gunting? Iya Allah Amal ini saya dikasih jadi kayak ayam suwir gitu loh Begitulah pak Intinya mah Gini harus diganti Bapak saya belum selesai Oh belum Tolong jangan ganggu saya pak Saya gak ganggu Kan dibalik gerobak ibu yang datang Iya bener lagi Wah ibu ada info apa lagi ibu tuti Yang terakhir itu saya ingin menekankan Harus mengganti spons seminggu sekali maksimal Ah bener nih Semakin ibu tuti bicara kayak gini ya bu tuti Saya semakin merasa Saya tuh gak cocok sama istri saya Udah ibu tuti jadi Mau gak pindah ke rumah saya aja Yaudah Tapi Saya jadi yang pertama ya Saya gak suka dijadikan yang kedua Kan tadi juga kamu single mother Udah ikut saya aja udah Aku anak yatim loh pak Jangan di judge single Sore-sore Denger radio Cakep Makasih genus Julio emang cakep Sip Jangan lupa Dengerin sunset trip Oke Sunset trip Welcome back to sunset trip And I'm so happy right now Why lah Because we're gonna play some games That require some English English skill English skill English lagi English lagi Hey Anjrot Like that Like that Oke men Kita sudah punya penantang bernama Nara Halo Halo Nara Nara are you ready? Ready You understand the rules ya? Yes Mantap Oke Men let's go Lemes lemes Gizel please tell us the theme Jadi ngomongnya berurutan ya Jadi ngomongnya berurutan ya Dari kagenus julio baru Nara Oke Genus julio Nara Sabi Oke Nara ini pasti nama panjangnya sayonara Sayonara Nama depannya dong harusnya Oke Nara The first The first place is Kitchen Nara terus-terus Taib banget Main gak loh Jangan mungkir dan mangkir dari tanggung jawab loh Oke gue main Oke Gizel The first place is Kitchen Oh Knife Stove Sorry Huh? Stove Saus? Kompor Kompor Oh she's so smart Next julio Mom Oh karena ada mama di dapur Iya Next Plate Fork Fork Julio Iya iya tau Iya iya tau marah mikir Mikir Kids Kids oh Lo tuh memang pengen menyebutkan anggota silsilah keluarga ya Dari yang gue tau dulu And then cutting board Frying pan Huh? Frying pan Oh Rice Nice 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 Oke Rice cooker Siga Three Two One Pebble 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 You lose bro You lose Yeah julio Nara you lose Thank you Nara For playing with us Okay Nara stay healthy And Bye bye Thank you Hey oke Lanjut second round Me and you bro OMFG Ada F nya Fun Oh my fun G Okay Next question Giselle Next question is Rest area Oh my goodness Rest area? Yes Oh shit No Truck Starbucks Bener sih Banyak kebanyakan Yes And then Gas station Burger King Nice Abis ini dia sebut semua merek Saribundo In the Maret In the Maret Yes And then Head Musola Nice That's right Tiga Tire Ban Car Udah Genus tadi pertama Betot You lose Katanya yang kalah Ditebas ya Enggak Katanya yang kalah Itu gak boleh kemana-mana Bahkan gak bisa ke Amerika Ih curang Kok di ten Sudah tuning in Di Sunset Trip Kalau mudah Barengan Genus Dan Julio Yang akan pergi Ke Amerika Yee Kalau mudah doakan aku Bisa liburannya menyenangkan Dan harus sehat selalu Karena mau ke nikahan Genus Yau Pak Luhut aja Kemana pesen ke aku Kak Julio bilangnya Mau kerja di Amerika Oh iya Kerja gue Kerja apa Gue bawa brand Koper gue Gue bawa doa koper Satunya brand Ini Pak Luhut kenapa Kak Iya Soalnya kan Pak Luhut juga sempet mention Kalau misalkan udah Udah vaksin dua kali Udah booster PCR anti-G negatif Mau jalan-jalan Jalan-jalan aja Iya Kita harus membiasakan diri Untuk hidup berdampingan Kali Betul Walaupun ya tetep Harus menaati protokol kesehatan Kalau lah mudah Tidak bisa dipungkiri Walaupun bisa jalan-jalan Tapi kita juga harus Siap gitu Siap Siap dengan konsekuensinya Konsekuensi Itu saya paling setuju Nih Genus kan dulu gue pernah kena covid Gue juga Terus gue bilang sama temen gue yang dokter Gue bilang kayak Aduh gue tuh gak enak Sama orang yang gue temui Dua minggu kebelakang Waktu dulu ini Waktu dulu gue Oke Gue kena covid Terus kata dokter Itu tuh gue sempet Kayak gak enak banget Itu parah banget Terus kata dokternya Kayak Oh iya bak Kalau lo gak enak Tidak apa-apa Itu wajar Tapi jangan sampai Tidak enak lo berlebihan Karena sebenarnya Dengan mereka mau ketemu sama lo Atau lo mau ketemu sama mereka Mereka sudah harus siap Dengan konsekuensinya Ya udah konsen lah Kalau lah muda Iya Ketika yang lo temui itu Ya Pokoknya Ketika lo memutuskan Ini kan lagi pandemi nih Coba Julie tarik nafas dulu Ngomong satu kalimat Coba selesaiin Satu kalimat selesaiin Kan tarik nafas nih Kalian lagi pandemi nih Nah ketika lo memutuskan Lo mau keluar rumah Lo harus siap dengan semua Konsekuensi yang lo hadapin Kalau muda Intinya adalah prokes 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 Itulah Ya sudah Jadi genus Senin depan Sampai ya Tiga minggu ke depan Aku akan siaran Bersama siapa sih Spill dong Spill Spill the sea Enggak Gisal Aku perlu kasih tau gak Ciri-cirinya aku bilang sih yes Ciri-cirinya boleh ya Ciri-cirinya dia adalah Laki-laki Dengan suara yang Sangat merdu Nia Inisialnya apa Sebenarnya tetap gak tau Masa sih Eh Gak usah deh Ini aja Inisial tapi gue balik ya Ay Nah lo gak tau Hah Gak ada yeh-nya lagi Ada Gak ada Nama depannya huruf terakhir itu yeh Yeh Lo nyusah-nyusahin ke ulang muda dah Iya ini kan Iya Kita sebut aja deh ya Inisialnya Iya TA TA Taman anggrek gak tuh Taman anak-anak sih kayaknya ya Ya sudah ditungguin aja Kalau mudah kira-kira siapakah The mystery guest You better stay tune on perambus Yes Ini dia Eda di Night Shift Selamat liburan sayang Iya thank you Edanya Edamame Edamame Thank you loh Julio Tadi pagi gue liat di Honey punya story Ngeliat storynya Julio Katanya Julio udah sampe Singapura nih kak Sekarang kayaknya udah sampe USA ya Julio Enggak sih Mestinya jam Udah sih mestinya Tau deh Anyways Stay safe Jul di USA Thank you Pakita Gue udah tau sih sebenernya Bakal siaran sama siapa hari Senin TA Temen main tenis gue tuh Jago lagi main tenisnya Ya well anyways Kabula muda It's 8pm Di Jakarta Indonesia Fatmawati 7 Ada Eda disini And we are live From Jakarta To the world